Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman peternak sapi dimanapun anda berada salam satu obi salam ngarit semoga sehat selalu dan sukses selalu oke di video kali ini Hai saya akan menyemprotkan obat lalat ke sapi saya nah sapi saya ini tinggapi banyak lalat jadi saya ingin mengusirnya ya teman-teman ya ubat ini yang saya gunakan adalah obat ampuh super yang kemarin saya review di video yang sebelumnya ya teman-teman ya seperti ini satu sachet saya racik dalam botol aqua satu liter kemudian saya tambahkan air kemudian saya tambahkan gula gula pasir satu sedang makan nah seperti itu campurannya saya tuangkan dulu ya teman-teman cara menyemprotkannya saya menggunakan semprotan burung ini semprotan burung ini harganya sekitar 9000 di tempat saya ya sudah siap nah ini adalah lalat-lalat yang sering ingap di badan sapi ya teman-teman lalat ini kalau di tempat saya disebut lalat bangka lalat bangka ini adalah menghisap darah sapi seperti kalau ada orang lalat ini juga ingap ya kalau di ingap di kulit itu rasanya sakit ya apalagi kalau sapi di ingapi sekian banyak lalat ini maka kasihan ya teman-teman ya karena saya sangat risilah dengan kehadiran lalat ini kalau cek itu besarnya menggigit kulit maka akan sakit di bulan Desember ini memang perkembang biakan lalat sangat banyak ya teman-teman ya langsung saja kita semprotkan bagian tubuh sapi yang sering tinggi api nah ini kita semprotkan saja ya teman-teman bagian yang sering tinggi api atau ke seluruh tubuh tapi obat ini enggak hanya untuk lalat ya teman-teman jenis serangga serangga itu misal seperti akutu terus nyamuk itu juga enggak berani untuk mendekat bila disemprot obat ampuh super ini obat ini sangat aman ya teman-teman kemarin ada yang tanya Mas apakah obat itu beracun seperti itu pertanyaan dari teman-teman subscriber tidak beracun teman-teman karena apa karena obat ini memang untuk membasmi lalat jenis serangga jadi aman dijilat untuk hewan yang darahnya mengalir atau rumanisia jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk dijilat tidak beracun sangat aman dan cara ini ini sudah saya gunakan bertahun-tahun tampak lalat sudah mulai pergi ya dari badan cabe terus juga kemarin ada yang tanya Mas belinya beli dimana obat ampuh super itu saya belinya di pasar harga iwan kudus satu sasetnya dengan harga Rp6.000 nah ini yang belum saya semprot tanpa lalat sedang apa namanya mengeroyok menghinggapi badan cabe segini banyaknya langsung saja kita semprot jadi gangguan serangga itu ya di pagi hari itu pasti ada lalat di malam hari di malam hari ada nyamuk nah kita harus kasih obat ini teman-teman nah ini sekali disemprot baunya dengan baunya lalat tidak suka atau menjauh ya teman-teman oke teman-teman salam-salam buat temanku yang ada di Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi Papua NTT NTB Bali Madura salam mengerjauh semuanya semoga diberi kesehatan dan sukses selalu ya teman-teman ini tampak lalat sudah meninggalkan dan kabur di badan capi ya teman-teman mungkin dengan baunya sudah enggak suka lalatnya ya teman-teman tampak sudah hilang lalatnya selamat menikmati dan sapi yang digari banyak lalat tentunya sapi akan jadi usik ya teman-teman jadi usik ya teman-teman gimana sudah hilangkan lalatnya aman amannya seperti ini tidak menggunakan obat yang beracun seperti akodana obat-obatan lain itu sangat berbahaya teman-teman jadi saya sarankan gunakanlah cara yang aman untuk mengatasinya ini tampak yang samping si gundul ini paling usik kalau tinggapi banyak lalat gundul ini yang paling usik ya teman-teman bersih lalat sudah kabul meninggalkan sapi ya teman-teman tidak ada satu alat yang inggap ya ini teman-teman cara aman saya dalam mengatasi serangga-serangga yang mengganggu sapi oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber saya yang sudah mendukung channel ini semoga sukses selalu dan sehat selalu sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit selamat menikmati selamat menikmati